Intro Kak, takut gak sih? Kak kasih makan yuk Intro Bocil Jalan-Jalan Halo teman-teman Bocil Hari ini Bocil lagi ada di Siut Ancol Bocil mau liat ikan-ikan yang banyak banget Bocil udah janjiin sama Kak Jordi di dalam Ayo, let's go! Nah, sebelum masuk Kamu wajib banget untuk membersihkan alas kaki Dan juga mencuci tangan Yang terakhir, kalian akan dicek suhunya Kalau sudah selesai, kalian bisa deh menjelajahi Siwat Ancol Teman-teman yang mau ke Siwat Ancol Jangan lupa beli tiket di acol.com Nih, Bocil ada puluhnya Let's go! Kalau tak sehat Ancol, ya tadaa Aku kan udah janji yang disini ambil Kak Jordi Tapi Kak Jordi-nya kemana ya? Halo Bocil! Halo Kak Jordi! Apa kabarnya hari ini? Baik! Oke Bocil, sekarang kita udah ada di Siwot Ancol Ancol? Coba, Kak Jordi mau tanya Bocil itu paling seneng Kalau main ke Siwot Kalau Bocil lihat ikan apa? Ikan hiu Ikan hiu Terus ikan apa lagi? Udah Nah sekarang Ikan paus ada Ikan paus ada Ikan paus kayak gedean Kayaknya kalau kita masukin ke dalam akuarium Nah, karena Bocil udah datang ke Siwot Sekarang Kak Jordi akan ajak Bocil jalan-jalan Kita akan jalan-jalan ngeliat akuarium apa aja yang ada di Siwot Udah siap? Siap! Sudah siap? Let's go kita masuk ke dalam Nah sekarang kita udah ada di dalam akuarium air tower nih Bocil Nah sekarang kan Siwot udah buka nih Bocil Nah sekarang kalau kita main ke Siwot Kita tuh harus seperti ini Kita harus menjaga jarak Dan juga kita harus selalu menggunakan masker Tuh Oke Karena selama pandemi Corona Siwot udah dibuka tapi dengan peraturan yang baru Sekarang Bocil itu kalau main ke Siwot Dulu Bocil suka pegang-pegang hewan kan? Suka Nah sekarang udah gak boleh lagi Nah sekarang kita ada di akuarium nomor satu nih Ada ikan apa aja Bocil? Tau gak? Ikan sapu-sapu Ikan sapu-sapu Itu? Nah oh iya ada ikan sapu-sapu disitu di bawah Ikan dewa Ikan dewa Nah yang belang-belang ini namanya ikan zebra Ini kan ikan yang hidupnya di air tawar Kan air itu ada air tawar Ada air laut Ada air payau Kalau ini air tawar Tapi kalau Bocil mau lihat ikan air tawar yang ukurannya lebih besar Kita pindah ke sebelah situ Disitu ada ikan-ikan air tawar tapi ukurannya Wah akhirnya Bocil masuk ke dalam Siwot Ancol Beneran biota lautnya banyak banget Banyak banget kak Nah kita bergeser ke sebelah sini Nah ini ada ikan yang besar nih Bocil Ini namanya ikan lelai ekor Lihat Ikan super besar di akuarium Amazonia Ikannya besar-besar banget Lebih besar daripada Bocil loh Ini ada namanya adalah akuarium penyu Bocil Ini apa senyum Tuh itu ada ikan botana disitu tuh Jadi disitu ada penyu Lalu ada ikan kue Yang di bawah tadi namanya ada ikan pari Gitu Oke Bocil kan tadi kita udah lihat nih Kita udah lihat penyu Kita udah lihat ikan kue Kita udah lihat ikan pari Sekarang Bocil mau lihat apa lagi Bocil tau di Siwot ada belut? Belut Oh belum nih Kak Jodi kasih tau di Siwot Bocil bisa lihat belut laut Yuk kita lihat belut laut Wah abis lihat penyu Bocil diajak Kak Jodi untuk lihat belut laut Kira-kira kayak apa ya belut laut itu? Langsung lihat aja yuk Kalau yang ini namanya biota apa ya kak? Oh yang mana yang ini? Iya Ini namanya adalah belut laut Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah moray eel Tuh Tuh lihat Kok pada diem-diem aja sih belutnya kak? Iya tuh Kalau Bocil lihat disini belut lautnya itu kan diam Hobinya tuh masuk-masuk ke dalam celah-celah seperti itu Bocil tuh lihat Eh bener-bener kenapa kak? Nah karena belut laut ini kalau ada di laut Dia itu hidupnya di dalam karang-karang yang ada di laut Nah jadi disini di seaworth belutnya itu kita kasih lubang-lubang seperti ini Biar belutnya ini ngerasa dia kayak di laut asli Dia kayak di rumahnya jadi ada lubang-lubang buat dia bersembunyi Oh gitu ya Makanannya apa ya kak? Makanan belut laut ini dia makanannya itu adalah ikan-ikan yang ukurannya kecil Wah itu dia dimakan kak? Iya tuh lihat tuh Bedanya belut laut sama belut listrik apa ya kak? Beda dari belut laut sama belut listrik Bocil bisa lihat dari tempat tinggalnya Kan kalau belut laut ini namanya belut laut berarti dia hidupnya di air asin atau air laut Nah kalau belut listrik dia itu hidupnya di air tawar Dan juga kalau belut laut ini mereka enggak kayak belut listrik yang bisa menghantarkan listrik Nah kalau belut listrik kan dia bisa menghasilkan listrik untuk menyerang mangsanya Tapi kalau belut laut ini mereka enggak bisa Tuh itu bedanya Oh gitu ya kak Oke kan sekarang Bocil udah Kak Jordi ajak lihat belut laut nih Sekarang Kak Jordi mau ajak Bocil lihat ikan-ikan lain yang ada di SeaWorld Bocil mau lihat ikan nanas? Mau Mau lihat ikan buntal? Mau kak semuanya aja di Oh mau lihat juga ikan emu aja kita pindah ke akwarium sebelahnya kita mau lihat ikan-ikan lainnya Lanjut lagi yuk teman-teman Bocil Ada nih ikan yang bentuknya lucu namanya ikan nanas Mereka adalah ikan yang hidup di suhu yang sangat dingin Kalau yang bulat-bulat lucu ini namanya ikan buntal Kalian tahu kan nyonya puff yang ada di film Spongebob Wah lucu 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 banget Bocil jadi suka deh Tuh sekarang kita cari ikan emu nya ada di mana ya Nah yang ini pasti kalian semua kenal deh artis film favorit kita semua Yap namanya Nimo atau nama lainnya ikan badut Mereka hidup di antara terumbu karang dan mereka juga termasuk ikan yang bisa hidup berdampingan dengan anemon Oh jadi tahu deh Bocil Oke kan tadi Kak Jordi abis kasih lihat Bocil ikan emu sekarang Kak Jordi mau kasih lihat Bocil artis yang ada di siwar Bocil mau lihat gak? Mau Artisnya itu ada di depan kita nih ada ikan hiu Kita lihat yuk langsung ikan hiu nya Oke let's go Wow tuh ya Kalau yang di situ namanya apa ya kak? Yang paling besar itu namanya adalah ikan hiu kepala martil Bocil paling suka sama ikan hiu yang mana? Yang di bawah itu namanya ikan hiu perawat raksasa Nah Bocil tau gak? Walaupun kalau kita tau ikan hiu itu kan kalau kita tau ikan hiu itu dia makan orang Tapi ternyata ikan hiu itu mereka gak berbahaya Asalkan kita gak ganggu ikan hiunya Jadi gitu Jadi ikan hiu itu akan nyerang kita kalau kita ganggu ikan hiunya Ikan hiunya bisa marah nanti baru serang kita Tapi kalau kita gak ganggu ikan hiunya Nanti ikan hiunya juga gak akan ganggu kita Oke kan tadi Kak Jordi udah bilang ke Bocil Kalau ikan hiu itu gak bahaya sama manusia Bocil mau buktinya gak? Mau gak banget Kak Setelah ini Kak Jordi akan kasih liat Bocil gimana caranya bisa liat divers masuk langsung ngasih makan ikan hiunya Mau liat? Mau Yuk kita liat sekarang Ayo let's go Wah asik ya Kak Diversnya udah turun untuk memberi makan ikan hiu Ternyata ikan hiunya banyak banget disini Terus Kak Diversnya berani banget ya Jago ih Apa gak takut digigit sama ikan hiunya Oke Bocil kan tadi Kak Jordi udah ajak Bocil tuh ngeliat Kakak Penyelam ngasih makan hiunya langsung Seru gak? Seru Seru banget Oke sekarang Kak Jordi bakal ajak Bocil untuk ketemu sama Kakak Penyelam yang langsung Mau gak? Mau Mau banget Kak Sekarang kita langsung naik ke atas yuk Oke let's go Bocil mau nanya-nanya apa sama Kak Junet kan disini Kak Junetnya habis ngasih makan ikan hiu tuh Bocil mau nanya-nanya apa sama Kak Junet kan disini Kak Junetnya habis ngasih makan ikan hiu tuh Bocil mau nanya bahwa gak ada Kakak Penyelam ya Kak takut gak sih Kak kasih makan hiu? Oh enggak Karena kan memang ini udah jadi kerjaan Kakak tiap hari Kak itu baju apa sih Kak? Oh ini namanya baju syaksut Tau gak Bocil syaksut apa? Enggak Syaksut ini baju yang dipakai Kakak Penyelam ini bahannya dari stainless Ini beratnya berapa kilo Kak? 15 kilo Oh 15 kilo Jadi kalau Kakak Penyelamnya mau masuk sini kan ikan hiu tuh makannya apa? Makannya ikan Makannya daging kan? Nah biar Kakak Penyelamnya kalau digigit ikan hiu gak kerasa Kakak Penyelamnya pakai baju tapi dari bahan besi tuh Tuh Mau pegang kok Bocil? Tuh keras gak? Keras Tuh makanya Penyelamnya berani masuk ke dalam situ Ikan hiunya ada apa aja Kak? Oh disini ada 3 jenis ikan hiu Yang pertama ikan hiu martil Hiu buto Dan hiu sirip hitam Kakak daifers hebat deh Ya terima kasih Bocil Sama-sama Kak Dadah Kak Ya dadah Bocil Terima kasih Dadah Teman-teman Bocil mau masuk ke terowongan Antasena Yuk let's go Yeay teman-teman Bocil Sekarang Bocil sudah ada di terowongan yang paling hits di Sea World Ancol Namanya Tunnel Antasena Kalian bisa ngerasain sensasi berada di bawah lautan Sambil melihat banyak biota-biota laut Kalian bisa melihat ikan pari berenang di atas kalian Di dalam Sea World Ancol memiliki 4 jenis ikan pari Ada ikan pari kelapa Bendera Macan Dan ikan pari burung hidung mancu Dan ikan pari kelapa Halin Hai hai Kita akan sama-sama menyaksikan acara pembidik show atau acara pemberian makan yang utama setelah ini acara pemberian makan yang terakhir Untuk hari ini di dalam area siur tanco Ikan pari dikenal karena duri beracun yang ada di pangkal ekornya Terdapat 3 sampai 5 baris duri beracun Jika terkena organ non-vital seperti tangan dan kaki dapat mengakibatkan keram hingga kelumpuhan Tetapi jika terkena organ vital seperti jantung dapat menyebabkan kematian Serem banget ya teman-teman boceng Terima kasih mbak boceng Wah seru banget tertunjukkan ikannya bocil jadi mau nyelam di akuarium ini deh Nah makasih nih buat teman-teman yang udah nemenin bocil jalan-jalan di siur tanco Makasih juga buat kak Jarni yang udah nemenin dan mengenalkan bocil sama semua biota laut yang ada disini Oke seneng bocil Pokoknya hari ini seru banget Seru Kena tos dulu Dada bocil sampai ketemu lagi Terima kasih ya buat teman-teman bocil yang udah nonton video bocil di siur tanco Besok bocil mau kemana lagi ya Tulis di kolom komentar Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax